Intro Pelabuhan Kuala Langsa, Kota Langsa bakal kembali beroperasi melayani ekspor-impor pada selasa 7 Maret 2023. Informasi tersebut dibenarkan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Seddako Langsa Ali Mustafa pada sendin 6 Maret 2023. Kuala Langsa merupakan nama sebuah desa pesisir yang terletak di bagian barat kota Langsa Provinsi Aceh. Di daerah ini terdapat sejumlah destinasi wisata seperti hutan mangrove, jembatan hijau yang ramai dikunjungi pengunjung berakhir pekan, menara pemantau hutan mangrove, sampai pelabuhan yang sudah ada sejak sebelum masa kolonial. Di sini juga terdapat pelabuhan Kuala Langsa sebagai satu-satunya sarana transportasi laut yang menghubungkan kota Langsa dengan luar negeri. Pemerintah kota Langsa kini tengah menggapai asa dari pelabuhan Kuala Langsa yang menjadi kawasan ekspor-impor untuk berbagai komunitas asal Aceh, sehingga meningkatkan perekonomian daerah. Dalam sejarahnya, sejak awal abad 20, pelabuhan ini ramai dengan aktivitas ekspor-impor ke daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, Thailand, India, dan Singapura. Banyak pengusaha lukal yang melakukan transaksi perdagangan laut dengan menggunakan jasa pelabuhan Kuala Langsa. Pelabuhan ini sempat pula menjadi jalur pelayaran internasional melalui beroperasinya kapal feri penyeberangan dari kota Langsa menuju Penang, Malaysia di pertengahan tahun 2013. Kuala Langsa juga menjadi sejarah penting bagi masyarakat dunia, yakni aksi penyelamatan ratusan imigran muslim rohingya asal Myanmar dan Bangladesh. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2019 tentang perubahan ke-7 atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan impor produk tertentu, maka pelabuhan Kuala Langsa resmi menjadi pelabuhan 7 impor untuk produk tertentu di Provinsi Aceh. Sekaligus penyerahan Permendak nomor 24 tahun 2019 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofian Jalil. Wali kota Langsa Usman Abdullah SE mengharapkan pelabuhan Kuala Langsa dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, khususnya bagi masyarakat kota Langsa. Sesuai permendak tersebut, jenis barang impor yang diperbolehkan melalui pelabuhan laut Kuala Langsa adalah produk makanan, minuman, elektronik, mainan anak-anak, dan alas kaki. Kembali beroperasi, pelabuhan ini diluncurkan Pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki. Selasa 7 Maret 2023 akan dibuka kembali pelabuhan Kuala Langsa melalui launching Perdana Ekspor Impor oleh Pejabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedako Langsa, Ali Mustafa. Dia menjelaskan barang-barang yang diekspor melalui pelabuhan Kuala Langsa nantinya terdiri dari hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan. Pengiriman barang-barang tersebut menggunakan kapal motor atau KM Muslim dari kota Banda Aceh dan KM Bowu Forunggu, milik Anto dari kota Tanjung Balai, Sumatera Barat. Kepada para pengusaha lainnya diberi kesempatan untuk memanfaatkan pelabuhan ini. Mudah-mudahan dapat diramaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu selasa, kamis, dan sabtu dengan daerah tujuan Malaysia. Pengiriman dilakukan ke daerah Lumut Port dan Hutan Melintang, sementara di Thailand yaitu Satun Port dan Kantang Port. Muslim pemilik KM Nagata menjelaskan kapal yang masuk ke pelabuhan Kuala Langsa berkapasitas 75GT dan daya tampung angkut 50 ton yang direncanakan akan mengangkut ikan ekspor dari Kuala Langsa menuju Poklan, Malaysia pada tanggal 7 Maret 2023 oleh pihak Pemko Langsa. Sebagai launching perdana nantinya, jenis ikan yang diangkut diantaranya ikan campur pelagis dan ikan demersal dengan tujuan Malaysia. Launching tanggal 7 Maret 2023 itu akan dihadiri Koordinator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan, Romin Dahuri. Selain itu juga diundang para bupati atau wali kota se-aceh, kakan Wilbea Cukai Aceh, Forkopimda, para kepala OPD, dan instansi vertikal lainnya. Nah, itu tadi yang bisa naratif sampaikan dalam video kali ini. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel naratif selanjutnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.